Intro Rumor Ciro Alvis gabung Persif Bandung belum lama ini berhembus. Rumor itu datang ketika Ciro Alvis muncul latihan mulai dari tempat gym, lapangan kecil, hingga di pantai. Dengan para pemain Persif Mark Locke dan Ezra Walian. Latihan bersama tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadi Ciro Alvis. Seperti diketahui, nama Ciro Alvis Kian Santer dirumorkan akan bergabung dengan Persif Bandung. Ciro Alvis disebut-sebut akan mengisi slot lini serang Persif Bandung setelah Wander Luis dan Geofrey Kastilion didepak dari squad Pangerang Biru. Persif dikabarkan masih belum menyerah untuk bergabung dengan Ciro Alvis ke squad Pangerang Biru. Indikasi ini terlihat ketika hanya memberi kontra Bruno Chantan Hede hingga akhir musim ini saja. Berbeda dengan David Da Silva yang langsung diganjar dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Dilahsir dari kanal Youtube Tiento Indonesia. Ciro Alvis sendiri tidak memungkiri kalau dirinya bakal hengkang dari Persikabo 1973. Masa depan itu sebuah misteri. Sepak bola selalu tidak bisa ditebak. Kata Ciro Alvis. Sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Tiento Indonesia. Aku gak tahu bertahan di Persikabo atau berganti klub. Sepak bola itu sebuah misteri. Ujarnya. Namun usut punya usut. Latihan Ciro Alvis bersama Mark Klopp dan Ezra Walian. Nampaknya di luar program klub masing-masing. Latihan ini menjadi porsi tambahan mereka dalam mempersiapkan diri agar performa mereka tetap baik di setiap pertandingan yang dihadapi. Seperti diketahui. Performa Ciro Alvis musim ini memang tengah menanjak. Ia berhasil mencetak 13 gol dan 4 asis dari 19 penampilannya bersama Persikabo 1973. Koleksi golnya ini membuat ia masuk daftar top skor sementara Liga 1 Indonesia di bawah Ilyjas Pasojevic yang menjadi kandidat terkuat. Ciro Alvis berselisih satu gol dari Ilyjas Pasojevic yang saat ini memimpin daftar top skor sementara Liga 1 Indonesia. Mesin Gol Persikabo 1973. Ciro Alvis Santar dirumorkan merapat ke Persik Bandung setelah penutupan jendela transfer BRI Liga 1-2021-2022. Ciro Alvis dikabarkan akan menjadi bagian Persik Bandung usai kompetisi musim ini. Pasalnya. Mesin Gol milik Persikabo 1973 yang telah menjebol gawang lawan sebanyak 13 kali tersebut masih terikat kontrak hingga saat. Ciro Alvis dikabarkan akan mengisi slot di lini depan pasca ditinggal Wanderluis dan Geofrey Castilion. Dirumorkan. Nantinya Ciro Alvis akan menggantikan posisi Bruno Santanheide yang dikontrak hingga akhir musim. Rumor kehadiran Ciro Alvis bersama Persik Bandung semakin menguat ketika pemain asal Brazil tersebut mengunggah sebuah video saat berlatih di Bali di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, pemilik nama lengkap Ciro Henrik W. Alvis Ferreira E. Silva ini mengunggah kebersamaannya dengan pemain milik Persik Bandung. Ezra Walian dan Mark Lok menjalani latihan bersama. Namun latihan Ciro Alvis bersama punggawa Persik Bandung tersebut nampak di luar program klub masing-masing. Performa Ciro Alvis saat ini memang sedang menanjak. Seperti diketahui, bersama Persikabu 1973, Ciro Alvis telah mencetak 13 gol selama 19 pertandingan. Dari performa terbaiknya tersebut, mampu mengantarkan dirinya masuk ke daftar top score bersama Ilyja Spasojevic, pemain milik Bali United yang telah mencetak 14 gol. Ciro Alvis tercatat sebagai pemain yang melalang melintang di dunia sepak bola. Di beberapa negara termasuk di negaranya. Di Indonesia, Persikabu menjadi klub pertama yang dibela Ciro Alvis. Bagaimana menurut Boboto semua, apakah kalian semua akan setuju apabila Ciro Alvis, gabung bersama Persik Bandung untuk menggantikan Bruno, di musim depan? Semoga saja rumor ini akan menjadi kenyataan, dan akan secepatnya Ciro Alvis bergabung dengan squad Persik Bandung. Untuk itu marilah kita dukung dan support Ciro Alvis supaya merapat ke Persik Bandung secepatnya. Tulis di kolom komentar saja ya Boboto Persik tentang persetujuan kalian apabila Ciro Alvis bergabung dengan Persik Bandung. Terima kasih telah menonton!